Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...di kantor PT Puncak Mas Tandi Sejahtera. Masa berubah menjadi anarkis hingga membakar kantor tersebut. Pasca membakar kantor PT PETS, ribuan demonstran bergerak menuju kantor Bupati Pohuatu... ...yang berdekatan dengan kantor tersebut. Mereka melakukan perusahaan di kantor Bupati Pohuatu. Masa aksi yang sudah emosi tidak dapat dikendalikan oleh aparat kepolisian. Awalnya masa aksi melempari kantor Bupati dengan kayu dan batu. Mereka mengepung kantor yang berada di jantung kota Marisal tersebut. Sementara pegawai lari terbirit-birit. Sejak tahun masa mendekati kantor Bupati, seluruh pegawai melarikan diri. Tidak diketahui di mana posisi Bupati Pohuatu saat itu. Awalnya masa yang termasuk penambang membakar kursi dan meja di dalam lobby kantor. Tetapi api pembesar hingga menghanguskan kantor pimpinan tinggi di wilayah itu. Warga yang di luar hanya bisa menonton ramai-ramai gedung pemerintahan tersebut terbakar. Seluruh pegawai lari tersebut 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 tersebut. Tersebut 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 tersebut. Tersebut 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 terse Terima kasih telah menonton!